KOMISI PEMIHAN UMUM Ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung menyampaikan beragam ide dan gagasan serta visi misi mereka dalam membangun Kabupaten Bandung pada debat pertama. Pada pelaksanaan debat publik, masing-masing pasangan calon diberikan waktu 2 menit dalam setiap sesinya. Pusai menyampaikan visi misi para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bandung, diberikan sejumlah pertanyaan oleh panelis yang selanjutnya para paslon saling memberikan pertanyaan terkait dengan tema debat tersebut. Untuk menerapkan protokol kesehatan, KPU hanya memperbolehkan 4 orang pendamping saja yang bisa masuk menyaksikan debat secara langsung. Alhamdulillah mungkin di debat pertama ini, barusan saya rasa sudah berjalan, sungguh terlihat dan lancar. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bisa memahami di masa pandemi ini. Bukan kami tidak ingin memastikasi semua unsur atau pihak, dikarenakan di masa pandemi ini ada aturan yang membatasi. Seperti diketahui pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada 9 Desember mendatang diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon pertama Kurnia Agustina Usman Sayogi, pasangan calon nomor urut 2 Yena Iskandar Mazum Atep, serta pasangan dengan nomor urut 3 Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.